Oke selanjutnya arus pulsatile atau interrupted current atau arus putus ini merupakan arus yang merupakan kombinasi modifikasi apakah arus yang searah ini diputus seperti ini ataukah arus bolak-balik yang diputus seperti ini. Nah bentuk arus ini paling banyak digunakan dalam modalitas elektroterapi oleh fisioterapi. Kemudian bentuk dari arusnya yang dikenal sebagai monofasik, bifasik, dan polifasik. Monofasik dia satu fase, bifasik dua fase, polifasik lebih dari dua fase. Nah dikatakan di sini, it is spatial drawing depicting the shape of the pulse reflecting amplitude and duration. Arus ini nanti akan ada yang mempunyai bentuk seperti ini, kemudian ada yang mempunyai bentuk kotak seperti ini atau rectangle, rectangular, ataukah mempunyai bentuk segitiga atau triangular seperti ini. Nah mengapa kemudian arus ini bisa mempunyai bentuk? Hal ini disebabkan karena arus di sini mempunyai hubungan, ada hubungan antara intensitas dan durasi pulsa. Karena adanya hubungan antara intensitas dan durasi pulsa, sehingga arus mempunyai bentuk. Pada umumnya yang diajarkan adalah bentuk rectangular atau bentuk segi 4 atau kotak seperti ini, dan bentuk triangular atau segitiga seperti ini. Nah penjelasannya seperti ini. Oke, mengapa harus bisa mempunyai bentuk? Karena ada hubungan antara intensitas dan durasi pulsa. Ada hubungan antara intensitas, satuannya adalah miliampere. Intensitas yang punya hubungan dengan durasi pulsa. Satuannya bisa microsecond, bisa millisecond, bisa second. Intensitas ini merupakan kuatnya arus. Durasi pulsa ini merupakan lamanya arus menetap. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa arus mempunyai bentuk? Nah, karena ada hubungan antara intensitas dan durasi pulsa. Ketika bentuknya adalah seperti ini, katakanlah. Lektanguler. Katakanlah di sini intensitasnya adalah 50 miliampere. Dan kemudian durasi pulsanya berapa? Ya, lamanya arus menetap. Ini lamanya arus menetap. Misal di sini adalah 250 microsecond. Nah, karena antara intensitas dan durasi pulsa ini mempunyai hubungan, sehingga arus ini mempunyai bentuk seperti ini. Bentuk, katakanlah bentuk retanguler, bentuk otak. Artinya apa? Artinya dari 0 miliampere, kemudian naik menjadi 50 miliampere dalam waktu yang cepat. Tiba-tiba dia naik menjadi 50 miliampere. Bertahan pada 50 miliampere selama 250 microsecond. Dan kemudian setelah 250 microsecond, dia akan turun dari 50 miliampere menjadi 0 miliampere lagi. Sehingga arus ini mempunyai bentuk retanguler atau bentuk otak seperti ini. Kemudian kalau dia bentuknya segitiga, katakanlah seperti ini. Maka misal ini sama-sama, katakanlah sama-sama 50 miliampere ya. Katakanlah seperti itu. Maka ketika arusnya bentuknya trianguler seperti ini, maka dari 0 miliampere naik menjadi 50 miliampere ini bertahap. Bertahap, bertahap. Dari 50 miliampere turun menjadi 0 miliampere lagi, dia juga turunnya bertahap. Berbeda dengan yang rektanguler tadi. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Kalau triangular, dia naik dan turunnya. Intensitas ini pelan-pelan atau bertahap. Nah, karena naik intensitasnya ini bertahap, maka jaringan tubuh, misal jaringan syaraf, ini mempunyai kesempatan untuk beradaptasi. Nah, jaringan syaraf mempunyai kesempatan untuk beradaptasi. Karena intensitas naik secara bertahap. Sedangkan pada rektanguler, karena dia tiba-tiba naik dan tiba-tiba dia turun, maka jaringan syaraf tidak mempunyai kesempatan untuk beradaptasi. Atau tidak mempunyai kesempatan untuk terjadi akomodasi. Adaptasi syaraf tidak terjadi pada rektanguler. Sedangkan pada trianguler yang butuhnya segitiga ini, jaringan syaraf mempunyai kesempatan untuk beradaptasi. Karena jaringan syaraf mempunyai kesempatan untuk beradaptasi, terjadi akomodasi, maka dibutuhkan intensitas yang lebih pada bentuk arus trianguler. Katakanlah pada rektanguler hanya dibutuhkan 50 mA untuk stimulasi otot misal. Tetapi ketika kita menggunakan trianguler sama-sama 50 mA, maka ini belum bisa mengkontraksikan otot, belum bisa menstimulasi serabut syaraf motoris. Karena naik intensitasnya pelan-pelan sehingga serabut syaraf motoris mampu beradaptasi. Konsekuensinya dibutuhkan intensitas yang lebih tinggi lagi. Sehingga bisa jadi kalau yang rektanguler cuma butuh 50 mA, maka yang trianguler bisa butuh 80 mA atau 100 mA misal. Yang jelas lebih tinggi dibandingkan rektanguler. Mengapa demikian? Karena naiknya intensitas secara bertahap atau pelan-pelan, sehingga jaringan syaraf mempunyai kesempatan untuk beradaptasi. Nah, inilah mengapa kemudian harus mempunyai bentuk, dan mengapa setiap bentuk ini mempunyai respon yang berbeda pada jaringan. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai monofasik, tadi sudah ya. Ada bifasik dan ada polifasik. Monofasik berarti mono satu fasik ini fase, satu fase. Bifasik berarti ada dua fase. Kemudian polifasik adalah banyak fase atau fasenya lebih dari dua. Ini contohkan disini adalah fasenya ada tiga. Di mana pada bifasik, ini nanti akan terbagi menjadi simetris dan asimetris. Kalau simetris berarti dia sebangun. Bangunnya, bentuknya sama. Magnitude atau total arusnya juga sama. Simetris. Kalau asimetris, bentuknya berbeda. Bentuk bangunannya berbeda. Bentuk arusnya berbeda. Asimetris akan terbagi menjadi dua. Ada yang asimetris yang seimbang. Ini artinya, walaupun dia mempunyai bentuk arus yang berbeda, tetapi total arusnya sama. Sebut sebagai balance asymmetrical. Sedangkan asimetris yang tidak seimbang, unbalanced, ini total arusnya berbeda. Di sini total arusnya lebih besar daripada yang ada di sini. Ketika asimetrisnya tidak seimbang atau unbalanced, maka ini berpotensi terjadi efek polaritas. Mempunyai resiko terjadi efek polaritas atau efek kimia. Sedangkan pada asimetrik yang balance, yang seimbang seperti ini, ini cenderung minim terjadinya efek polaritas. Nah, ini contoh lainnya. Ini monofasik, kemudian simetrik bifasik, dan asimetrik bifasik. Kalau ini masih seimbang, total arus yang ada pada rektangular dan triangular ini seimbang total arusnya. Nanti ada yang tidak seimbang pula. Nah, ketika dia, walaupun dia asimetris, tapi ketika dia seimbang total arusnya antara rektangular dan triangularnya, maka kecenderungan terjadinya efek polaritas ini minim, kecil. kemudian amplitude atau intensity. Nah, it is the magnitude or intensity of the stimulus, and it is one factor determining strength of stimulation. intensitas atau intensity, atau amplitude, atau amplitude, ini merupakan kuatnya arus. Kuatnya arus. The amplitude is read on either of milli ammeter or a voltmeter. Amplitude atau intensitas, ini satuannya adalah milli amper. kemudian pada alat nanti akan di label, ada labelnya intensity. Kemudian big amplitude is associated with depth of current penetration. Puncak dari intensitas, ketika intensitas kita tingkatkan, maka penetrasi dari arusnya akan lebih, lebih dalam. Nah, semakin tinggi intensitas, maka penetrasi arusnya akan lebih, lebih dalam. Kemudian, duration. Nah, duration ini tadi apa? lamanya arus menetap. Nah, yang perlu diingat bahwa duration di sini, sebenarnya ada dua. Ada phase duration, duration, durasi fase, dan ada pulse duration, atau durasi, durasi pulsa. Phase duration, perbedaannya apa? Perbedaannya, contohnya di sini, monofasic dan bifasic misal. Durasi fasenya mana? Durasi fasenya itu dari, yang F ini durasi fase, yang G ini adalah durasi pulsa. Ketika dia monofasic, maka durasi fase, sama dengan durasi pulsa. Besarannya. Ketika dia bifasic, ada dua fase seperti ini, maka ini durasi fasenya. Ada dua. Ini durasi pulsanya, totalnya. Durasi pulsa ini dari awal dia melakukan stimulasi, sampai akhir terjadi stimulasi. Ini durasi pulsa. Jadi ada dua ya, ada durasi pulsa, dan ada durasi fase. Di mana, tubuh, jaringan tubuh ini, hanya akan merespon durasi pulsa, tidak merespon durasi fase. Sehingga pada durasi pulsa tertentu, maka dia dapat menstimulasi saraf tertentu. Apakah saraf abeta, apakah saraf motoris, apakah saraf sensoris nyeri, adil tadansi. sehingga pulse duration atau durasi pulsa ini, menjadi sangat penting. Jadi kita perlu membaca, kalau disodori alat elektroterapi, perlu kita baca spesifikasinya, durasi pulsanya berapa. kira-kira dengan durasi pulsa seperti ini, saya bisa menstimulasi saraf apa saja. Kemudian frekuensi. frekuensi, frekuensi, which often is referred to as pulses per second, atau PPS, or pulse rate. The number of pulse is referred to the body in one second. The body responds to the number of pulses, not the number of phase. Tadi sudah dikatakan bahwa jaringan tubuh ini, tidak merespon durasi fase, tapi durasi pulsa. Frekuensi ini merupakan pengulangan, pengulangan dari suatu arus. Jadi arus itu diulang berapa kali per detiknya. Nah, arus ini diulang berapa kali per detiknya. Ketika arusnya, ketika frekuensinya ini adalah 1000 Hz misal, maka dalam satu detik, arus ini akan diulang sebanyak 1000 kali. Kemudian yang perlu dipahami dari frekuensi ini, adalah ini. Where peak amplitude defines the intensity of the muscle response, frekuensi defines the quality of the muscle response detecting a twitch or titanic contraction. Ketika amplitude atau intensitas ini meningkatkan respon dari otot, jadi kalau intensitasnya ditingkatkan, maka banyak otot yang akan tersimulasi. karena dia semakin dalam penegrasinya, sehingga banyak otot yang akan tersimulasi. Tetapi ketika frekuensi ditingkatkan, ini akan meningkatkan kualitasnya. Meningkatkan kualitas dari kontraksi otot. semakin tinggi frekuensi, maka kontraksinya akan semakin kuat, atau terjadi tetanic contraction. Ketika frekuensinya rendah, misal 1 atau 5 Hz, 1 atau 5 kali pemulangan dari 2 detik, maka akan terjadi twitch contraction. kontraksinya seperti kedutan. Frekuensi ini akan menyebabkan kualitas kontraksinya seperti apa. Kalau intensitas, ini berapa banyak otot yang akan tersimulasi. sedangkan frekuensi tadi apa? Kualitas dari kontraksinya. Mau kontraksi yang kuat, ataukah kontraksinya seperti kedutan. Ada twitch atau tetanic contraction. Selanjutnya, modification of current. Ini modifikasi dari suatu arus. Ini arus yang digunakan untuk melakukan elektroterapi. Mengapa diperlukan modifikasi dari suatu arus? Karena kecenderungan tubuh manusia ini selalu beradaptasi dengan rangsang. Selalu terjadi akomodasi. Sehingga modalitas elektroterapi ini arusnya harus selalu dimodifikasi. Bisa dimodifikasi amplitude-nya atau intensitasnya dari rendah ke tinggi, sedang, rendah lagi. Sehingga jaringan syaraf ini tidak kesusahan atau tidak gampang beradaptasi. Kemudian bisa dimodifikasi frekuensinya. Tadinya renggang, kemudian rapat, renggang lagi, rapat lagi. Atau dimodifikasi durasinya. Ini usaha-usaha agar jaringan tubuh manusia, misalnya jaringan syaraf, tidak mudah beradaptasi. Karena kalau jaringan syarafnya sudah beradaptasi, maka respon rangsangnya menjadi menurun. Kemudian total current. Total current ini merupakan total dari intensitas dan durasi. Total current setiap bentuk arus yang punya total current-nya masing-masing. sehingga ketika nanti arusnya bipasic atau bolak-balik, maka pilihlah total arus yang sama. Walaupun asimetris tidak sebangun, arus yang punya bentuk yang berbeda, pilihlah total arus yang sama. Karena dengan total arus yang sama, walaupun asimetris, cenderung tidak menimbulkan efek polaritas atau efek kimia. Walaupun pada kasus tertentu, dibutuhkan elektroterapi yang mampu menghasilkan efek polaritas atau efek kimia. tapi sesuai dengan dosis. Ini biasanya digunakan untuk merangsang saraf-saraf simpatis. Kemudian level of stimulation. Ini level stimulasi. Dikatakan electrical stimulation produces three excitatory responses. Nah ini electrical stimulasi atau elektroterapi, ini akan menimbulkan tiga respon excitatory. Pertama adalah respon sensoris. Respon sensoris di sini adalah respon sensoris nyaman, rasa nyaman. Kemudian respon motor atau motoris, ya ini berupa kontraksi otot. kemudian yang terakhir respon pain atau respon nyeri atau sensoris nyeri. Sehingga ketika kita meningkatkan intensitas, misalnya intensitasnya ditingkatkan sedikit, maka yang terstimulasi adalah saraf sensoris nyaman. Ketika intensitas kita tingkatkan lagi, durasi pusat juga ditingkatkan, maka akan terstimulasi saraf motoris. Ketika intensitas ditingkatkan lebih tinggi lagi, durasi pusat ditambahkan lagi, maka akan terstimulasi saraf sensoris nyeri. Nah ini tiga bentuk respon dari stimulasi menggunakan elektroterapi. Pada klinis, maka ketiga level excitatory ini, dia akan ditambahkan satu lagi, yaitu subsensori. Kalau sensory ini intensitasnya sedikit, dan dirasakan strumnya atau mistriknya atau terapi elektronnya ini dirasakan nyata, kalau subsensori, ini rasa elektrisnya, rasa strumnya, ini samar-samar sebagai level subsensori. Ini pada klinis ketiga level excitatory ini, level estimulasi ini ditambahkan subsensori. Biasanya dosis subsensori ini digunakan pada kondisi-kondisi keluhan-keluhan nyeri yang bersifat akut. Sedangkan pada level sensori, rasa strum yang nyata, ini biasanya digunakan pada keluhan nyeri yang bersifat sudah kronis. Kalau yang motoris itu apa pak? Motoris untuk membangkitkan kontraksi otot. Apakah dikarenakan sarafnya tidak berfungsi, atau sarafnya putus, maka dipenuhkan elektroterapi untuk menstimulasi motoris untuk membangkitkan kontraksi ototnya. Kemudian noxius pain-nya untuk apa pak? PEN ini ada bentuk metode elektroterapi, dimana penggunaan elektroterapi ini akan merangsang saraf nyerinya. Sehingga ketika saraf nyerinya terangsang, maka tubuh akan memproduksi morfin tubuh, yang kemudian nyerinya akan hilang atau nyerinya akan menurun. Ini salah satu bentuk metode aplikasi dari elektroterapi, mungkin kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Ini pada materi trigger point nantinya. Nah ini contoh level stimulasi tadi ya. Nah ini dapat dilihat di sini, di sini ada intensitas atau amplitude, atau kuatnya arus satuannya milik ampere, dan ada durasi pulsa lamanya arus menetap. Dan di sini ada kurva dari tiap-tiap respon dari serabut saraf. Ada serabut saraf sensoris apita, ini serabut saraf yang menerima input rasa nyaman, tekanan nyaman, getaran nyaman, sentuhan nyaman. Ini dibawa atau di respon oleh saraf apita sensoris. Kemudian ada saraf motoris yang mengkontraksikan otot. Ada saraf adilta, ini saraf yang membawa rasa nyeri, sifatnya cepat, biasanya diakibatkan oleh gangguan mekanik, seperti tusukan, jupitan, jepitan. Kemudian ada saraf C, ini saraf C ini juga merupakan sensoris nyeri, dia lebih teraktifasi karena adanya kimia, zat-zat kimia nyeri. Kemudian yang terakhir di sini adalah denervative muscle. Denervative muscle ini adalah otot atau muscle yang tidak terinnervasi, atau syaratnya putus sehingga otot tidak mampu berkontraksi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kurva ini menempati tempat yang berbeda-beda. Menempati tempat yang berbeda-beda. Untuk menstimulasi serabut syaraf apita sensoris yang membawa rasa nyaman tadi, saya cukup membutuhkan, katakanlah intensitas kuatnya arus 20 mA dengan durasi pulsa katakanlah 100 microsecond. ini sudah cukup untuk menstimulasi apita sensoris. Untuk menstimulasi saraf motoris, maka saya akan memerlukan intensitas yang lebih tinggi lagi dengan durasi pulsa yang lebih panjang lagi sampai 300 microsecond. Untuk menstimulasi A delta nyari cepat akibat gangguan mekanik, katakanlah, maka saya juga memerlukan intensitas yang lebih tinggi lagi dengan durasi pulsa yang lebih lama lagi. Begitu juga ketika saya juga menstimulasi serabut syaraf C, maka diperlukan intensitas yang lebih tinggi lagi dan durasi pulsa yang lebih panjang lagi. Apalagi untuk menstimulasi otot yang tidak mempunyai innervasi, otot yang serabut syaraf motorisnya terputus misal. Maka semakin saya membutuhkan intensitas yang tinggi dan durasi pulsa yang panjang. Sehingga praktisnya, ketika suatu alat elektroterapi ini memiliki spesifikasi intensitas yang bervariasi tinggi dan durasi pulsa yang panjang sampai 1 detik misal, maka saya mempunyai kesempatan untuk menstimulasi semua serabut syaraf. Bahkan otot yang tidak mempunyai innervasi syaraf pun bisa saya stimulasi. Asal alat elektroterapi yang saya gunakan mempunyai durasi pulsa yang panjang sampai 1 detik misal, dan intensitas arus yang tinggi. sehingga sangat penting fisioterapi mengetahui konsep dasar dari elektroterapi, spesifikasi dari alat, sehingga fisioterapi mampu menyediakan modalitas-modalitas terapi yang baik, yang tepat untuk pelayanan fisioterapi. Sehingga dengan modalitas yang tepat, modalitas yang baik ini, maka kesembuhan pasien akan lebih baik lagi. Ini fungsinya mengapa perlu diajarkan dasar-dasar dari elektroterapi. karena alat-alat fisioterapi atau alat-alat modalitas elektroterapi ini ada yang bentuknya portable dengan spesifikasi yang rendah. Katakanlah bentuk portable kecil, alat modalitas elektroterapi, tetapi intensitasnya cuma sampai kata-kata 20 miliampere dan durasi pusannya cuma sampai 100 microsecond. Dengan spesifikasi seperti ini, tidak memungkinkan menstimulasi serabuserap motoris apalagi ADELTA, apalagi serabuserap C, apalagi otot yang tidak terinervasi. Hanya bisa menstimulasi abitas sensory. Ada lagi alat yang kemudian dia bisa menstimulasi sampai serabuserap motoris sampai 300 microsecond regulasi pulsanya. Dengan alat itu, maka tidak bisa menstimulasi ADELTA, serabuserap C, ataupun otot yang tidak terinervasi. Sehingga semakin panjang regulasi pulsa pada spesifikasi pada modalitas elektroterapi, maka semakin banyak kesempatan kita bisa menstimulasi serabuserap, bahkan otot yang tidak terinervasi. Dalam pengalaman saya dalam melakukan elektroterapi ini, pernah saya memberikan NMES, Neuromuscular Electric Stimulation, di mana NMES ini merupakan modalitas elektroterapi portable, durasi pulsanya sampai 350 microsecond, kira-kira di sini. Ketika ada pasien datang, kemudian dia mengeluhkan drop foot, kakinya tidak bisa dorsifleksi, kemudian saya coba stimulasi pada tibialis anteriornya, tidak bisa kontraksi tibialis anteriornya, tidak bisa dorsifleksi. Saya tingkatkan arusnya, malah terjadi gerakan pelantar fleksi. Saya tingkatkan arusnya, malah terjadi gerakan pelantar fleksi, sebaliknya malah gerakannya. Mengapa demikian? Karena pada tibialis anteriornya, serabuserap motorisnya sudah terputus. sehingga dengan durasi pulsa yang cuma 300 microsecond yang saya punya pada alat itu, tidak mampu menstimulasi otot yang tidak terinervasi. Kemungkinan tibialis anteriornya itu sudah tidak terinervasi oleh saraf atau sarafnya terganggu, sehingga tidak mampu menginervasi otot. dengan menggunakan elektroterapi durasi pulsa cuma 350, maka saya tidak bisa menstimulasi otot yang inervasi sarafnya terganggu. Ketika saya tingkatkan intensitasnya, intensitasnya saya naikkan sampai 100 mA, maka yang kontraksi adalah malah pelantar fleksinya, gastroknya. Mengapa demikian? Karena semakin saya tingkatkan intensitas, maka semakin dalam penetrasi dari alus ristiknya, sehingga bukan hanya tibialis anteriornya saja yang terstimulasi, tapi juga gastroknya. sehingga muncul gerakan pelantar-pelantar fleksi. Oke, saya kira untuk materi kita hari ini sampai di sini, kita akan berjumpa lagi pada materi mata kuliah elektroterapi dengan judul, nanti di pertemuan kedua ini judulnya adalah Interferential Current. Nah, ini tentang dua arus bolak-balik yang digabungkan menjadi satu membentuk arus baru. Ini merupakan Interferential Current. Oke, materi saya akhiri sampai sini, kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.